Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalasan, nama saya Dr. Zulfiqar Tahir, SPIN MKES Staff pelajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar Kali ini kita akan membuat video pembelajaran Injeksi Subtutan Diharapkan video ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa akademik maupun klinik Agar menambah keterampilan mereka Keterampilan menyuntik subkutan adalah medikasi dimasukkan ke dalam jaringan ikat di bawah dermis Jaringan subkutan tidak mempunyai banyak pembelu darah Maka absorsi akan sedikit lebih lambat dibandingkan suntikan intramuskuler Jaringan subkutan mengandung reseptor nyeri Jadi hanya obat dengan dosis kecil yang larut dalam air Yang tidak mengiritasi yang dapat diberikan melalui cara ini Indikasinya memasukkan cairan medikasi ke dalam jaringan di bawah kulit Jenis obat yang sesuai adalah dosis kecil, larut dalam air, dan tidak mengiritasi Tujuannya yang pertama adalah Yang kedua adalah mahasiswa mampu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menyuntikkan subkutan Yang kedua mahasiswa mampu melakukan lokasi, menentukan lokasi sempat penyuntikan subkutan Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan injeksi subkutan dengan cara yang benar Dan ini kita akan melakukan keterampilan injeksi subkutan Ini manekin untuk injeksi subkutan Setelah mempersiapkan alat dan bahan tadi di video sebelumnya Kita akan mempersiapkan pasien kembali Tetap kita harus menjelaskan prosedur yang akan dilakukan Bapak, saya Dr. Zulfikar, benar dengan Bapak Amir, usia 33 tahun Kali ini saya akan melakukan injeksi subkutan, Pak, kepada Bapak Dan memang rasanya akan tidak nyaman, bahkan sakit Tetapi saya akan menelisir rasa sakit tersebut Dan saya akan melakukan sesuai dengan profesionalisme saya sebagai seorang dokter Apakah Bapak bersedia? Ketika pasien bersedia, silakan Bapak mengatur posisinya Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu Setelah itu kita pergi mencuci tangan 7 langkah Kemudian menggunakan hand spoon Setelah itu kita menentukan lokasi yang akan kita suntikan Kalau suntikan subkutan ada 3 lokasi yang bisa digunakan Yang pertama itu lengan Itu pasien dalam keadaan duduk atau berdiri Kemudian yang kedua abdomen Pasien dalam keadaan duduk atau berbaring Dan yang ketiga adalah tungkai Pasien dalam keadaan duduk di tempat tidur ataupun di kursi Kali ini kita akan melakukan injeksi di abdomen Baiklah Bapak, maaf bisa dibuka bajunya Setelah itu kita melakukan disinfeksi dengan kapas alkohol di tempat yang kita akan suntikan Sama dengan cara sirkuler dari dalam ke luar Untuk pasien dengan ukuran sedang Maka kita bisa menegangkan kulit pasien Tetapi kalau pasiennya gemuk Kita bisa dengan cara mencubit kulit pasien Kali ini saya akan menggunakan cara mencubit Kita cubit perut pasien Kemudian kita suntikan Dengan sudut 45 derajat Kedalam subkutan Jangan lupa kita aspirasi dulu Untuk memastikan tidak ada darah Ketika tidak ada darah Maka kita injeksikan obat tersebut ke dalam Kalau ada darah Kita tarik sedikit Baru diaspirasi kembali sampai tidak ada darah Setelah itu kita tarik jarum Tutup kembali Kemudian kita bersihkan Dihapus Baiklah Bapak Prosedur telah selesai Silahkan merapikan bajunya kembali Setelah kita menyentikan obat ke pasien Maka kita merapikan alat Kemudian membuangnya ke tempat sampah Yang sesuai Jarum Kita buang ke Tempat tajam Setelah itu kita melepas hand tool Mencuci tangan kembali Alhamdulillahirrahmanirrahim Demikian video pembelajaran ini dibuat Mudah-mudahan dapat menjadi media pembelajaran Bagi mahasiswa akademik maupun klinik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!